Intro Baik masih dalam acara Mutyara Iman Nah tadi sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Novita Yang bertanya bahwasannya di era yang surba canggih ini terdapat Al-Quran Bentuk aplikasi digital di handphone Nah bagaimana sih kita ketika membaca Al-Quran tersebut Apakah perlu dulu dahulu atau bagaimana Silahkan Mbak Pada dasarnya membaca Al-Quran itu sebaiknya dia punya wudhu Sebaiknya dia dalam keadaan suci Andai kata dia yang membaca Al-Quran ini dalam keadaan tidak suci Asalkan bukan hadas besar maka diperbolehkan Maka di era digital semacam ini Ya baik juga kalau itu selalu dimiliki oleh generasi-generasi milenial kita Membaca Al-Quran dimanapun dan apapun berada Ini adalah salah satu faktor bagaimana menumbuhkan minat untuk membaca Al-Quran Berarti kalau misalkan mungkin menambahkan dari saya sendiri Pak Jadi kalau misalkan Al-Quran itu dalam bentuk HP Terus kita mau ke kamar mandi Biasanya saya juga bawa HPnya ke kamar mandi Dan di dalam handphone itu ada Al-Quran Jadi apakah itu boleh atau gimana Pak? Alangkah baiknya tidak dibawa ke kamar mandi HP kita tinggalkan Meskipun ada beberapa pendapat para ulama Misalkan bahwa Al-Quran mushaf yang ada di dalam handphone itu Tidak dikategorikan sebagai mushaf Jadi sehingga ada yang memperbolehkan Karena dianggap itu bukanlah mushaf Tapi alangkah baiknya Kalau handphone kita ada aplikasi Al-Qurannya Untuk tidak dibawa ke dalam kamar mandi Nah itu Mbak Onofito Jadi boleh ya Dipakai, dibaca Al-Qurannya dalam HP Tapi lebih baiknya bersisi dahulu ya Pak Kalau misalkan yang penting adalah dia tidak berhadas besar Tidak berhadas besar Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ini dari akun Facebook Agung Kurniawan Yang pertanyaannya bagaimana sih kiat-kiat untuk menghafalkan Al-Quran Dan bagaimana pula cara kita dalam menjaganya ketika sudah hafal Al-Quran Silahkan Kiat-kiat menghafalkan Al-Quran Itu yang pertama adalah Satu Menyenangi dan meyakini Akan pahala kebesaran Al-Quran Itu yang pertama Yang kedua Kita bisa melihat dan mengambil contoh beberapa orang-orang yang sukses karena dia menghafalkan Al-Quran Dan disitulah akan tumbuh motivasi bagi kita Untuk menghafalkan Al-Quran karena Kesaksesan seseorang itu juga didasarkan pada Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar wahyu saja Tetapi dia bisa menjadikan orang sukses Bukan hanya sekedar sukses di dunia Tapi juga sukses di akhirat Maka siapapun orang yang hafal Al-Quran Seberapapun yang dia hafal Itu pasti ada manfaatnya Terus kemudian Bagi Orang yang sudah menghafalkan Al-Quran Kata Rasulullah Al-Quran itu Harus dijaga benar Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan bahwa Al-Quran ini akan dijaga Tetapi harus ada Aplikasinya Bentuk apa Bagi orang yang menghafalkannya Harus selalu untuk mudah rosah Harus selantu untuk Membacanya Untuk mengingatnya Dan Harus selalu Kemudian dia mudah karohnya Dimanapun dan kapapun dia berada Subhanallah Ketikanya mulai besok saya ingin menghafalkan Al-Quran Bagus itu yang bagus Berat juga Tapi memang Dasarnya kita harus Menyenangi dahulu Al-Quran Dan bahwasannya Al-Quran itu sendiri Memberikan kesuksesan Bagi kita Di dunia dan lainnya Jadi Mungkin Sampai disini Kesimpulannya adalah Dari Membumikan dari episode kali ini Adalah bahwasannya Al-Quran Adalah sebagai penenuh jiwa Al-Quran adalah bisa membuat Menjadi obat Untuk kita yang sedang dalam kegelisahan Dan manfaatnya begitu banyak Ketika kita sudah membaca Al-Quran Bahkan bukan dihitung dalam perayat ya Pak Iya Tapi dihitung pahalanya Sesuai dengan huruf yang dibaca Jika kita membaca Al-Fatihah Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Sudah berapa huruf Pak kita mendapat pahala Subhanallah Jadi teman-teman kita Teman-teman Mari kita selalu menggiati Membaca Al-Quran Mari kita selalu menggiati Mengamalkannya Yang apa yang ada di dalam Terima kasih Bapak Atas Penjelasannya yang begitu Sangat jelas Dan Saya sendiri Abdul Rasir Pamit Tundur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin